Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Amma ba'd Pertemuan ke-20 Bab yang ke-10 Kitab Tauhid Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab Rahimahullahu ta'ala Rahmatan wasiat Babu ma ja'a fid zabahi ligairillah Bab terkait hukum Menyembelih untuk selain Allah subhanahu wa ta'ala Maksudnya adalah Penjelasan hukum Menyembelih untuk selain Allah subhanahu wa ta'ala Adalah syirik yang besar Untuk mendukung judul ini Bahwasannya Menyembelih untuk selain Allah subhanahu wa ta'ala Adalah perbuatan kesyirikan Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab Rahimahullahu ta'ala Rahmatan wasiat Membawakan empat dalil Dua dalil dari Al-Quran Dan dua dalil dari hadis Nabi Sallallahu alaihi wa sallam Wa qawnillahi ta'ala Dan firman Allah ta'ala Qul inna sholati wa nusuki Wa mahiyaya wa mamati Lillahi rabbil alamin La syarikalah Katakanlah bahwasannya Sesungguhnya Sholatku Wa nusuki Dan menyembelihku Dan hidupku Dan matiku Lillahi Untuk Allah Rabbil alamin Rabb semua Alam Jadi nusuk adalah Menyembelih Dan menyembelih itu Ditujukan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan ini perintahnya Allah ta'ala Kepada Nabinya Qul inna sholati wa nusuki Katakanlah Bahwasannya sholatku Dan menyembelihku Hidupku Dan matiku Lillahi Hanya aku tujukan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Sehingga Menyembelih Tujuannya Untuk selain Allah subhanahu wa ta'ala Adalah perbuatan syirik Dan jenis kesyirikannya Adalah syirik yang Akbar Syirik yang Besar Kemudian Dalil yang berikutnya Yang menunjukkan Bahwasannya Menyembelih Untuk selain Allah subhanahu wa ta'ala Adalah perbuatan syirik yang besar Wa qawlihi Dan firmannya Allah ta'ala Fasalli Li rabbika Wanhar Maka Solatlah Kamu Wahai Muhammad Li rabbik Untuk Rabbmu Wanhar Dan sembelihlah Menyembelih Untuk Rabbmu Jadi tujuannya adalah Allah subhanahu wa ta'ala Ini perintahnya Allah ta'ala Kepada Nabinya Muhammad Sallallahu alaihi Sehingga karena Menyembelih ini Sama seperti Solat Yang merupakan Ibadah yang agung Yang ditujukan Hanya kepada Allah ta'ala Sehingga Mengarahkannya Atau mempersembahkannya Meniatkannya Untuk selain Allah subhanahu wa ta'ala Ada perbuatan Kesyirikan Dan Jenis kesyirikannya adalah Syirik yang Yang besar Kemudian Dalil yang ketiga Dari Ali Bin Abi Talib Radhiallahu ta'ala Anhu Kala beliau berkata Haddathani Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Telah menyampaikan Kepadaku Hadis Yaitu Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Bi'arba'a kalimat Yang isinya Empat Perkara Yang pertama La'anallahu man dabahali ghairillah Allah mela'anat Orang yang menyembelih Untuk selain Allah La'anallahu man la'ana waliday Allah mela'anat Orang yang mela'anat Kedua orang tuanya La'anallahu man awa mu'aditha Allah mela'anat Orang yang melindungi pelaku kejahatan Melindungi orang yang berbuat Fit'ah La'anallahu man ghayyara manaral ardi Allah mela'anat Orang yang merubah Mengganti Menara Atau tapal batas tanah Ini empat kalimat dari Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Yang menjadi syahid Dari hadis ini adalah La'anallahu man dabahali ghairillah Allah mela'anat Orang yang menyembelih Untuk selain Allah Subhanahu wa ta'ala Allah mela'anat Orang yang menyembelih Untuk selainnya Berarti menyembelih Untuk selain Allah ta'ala Ini di la'anat Dan la'anat itu Menunjukkan perbuatan itu adalah dosa Dosa besar Dan dosa besar Itu bermacam-macam Yang paling tinggi adalah Perbuatan Kesyirikan Asyirku akbarul kabair Syirik adalah Dosa besar Yang paling besar Sehingga Hadis ini semakin perjelas Kedudukan Larangan Menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa ta'ala Hadisnya Riwayat Muslim Barakallafikum Wasallallah Ala nabi Muhammad Wa ala alihi Wa sahbihi Wassalam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih.